Udah ini, oke kita wawancara sama Dede Sunandar Ya, ilah Ada yang kasih tau nih, sekarang udah 24, terakhir Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada permasalahan semua Bener, bener Pada yang bener sih Ngeram apa enggak, kalau P? Ngeram? Kan P pengereman Enggak, orang kan pada ngomongin Isis tuh lagi nyariin apa-apa, udah lama diem Tiba-tiba kok ada yang disalahin Isis Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah Bapak kamu tekan chat ya Tapi lo kerja apaan? Dagang Cing, dagang Dagang apa? Dagang spare part Cing Saya yang bagian, supaya sampai di konsumen Wah berarti lo hilirisasi loh Oke gas Gas, oke gas Robiat Kurang ini Kurang dikit aja kayak Agak tergancur Dengan tampilan yang berbeda lagi deh Berbeda lagi dong Cing Apa sih deh ini deh Apa? Lo penampilannya Ya harus berbeda-beda Kemarin lo pake jazz Pake jazz Sekarang ini apa? Sekarang saya pake jazz Ya Anis Lu mirip Aside Lu mirip Jer 접 lu kan ganjad Iya itu kan kotak-kotak Kotak-kotak sama Ahok Oh iya Ahok Dulunya Ahok saya oh iyi-jiyi Aparemah mau ganti penampilan aja? Ganti penampilannya Tadinyaan rambutnya diwarnai Cing Sherius? Warnai Diwarnain Warnai apa? Pakai stabilo Cuman gaknyata yaudahlah gak usah ganteng loh iya, coba cingah ngakal sendiri deh, tapi udah move on belum deh, ya Allah secara move on pasti dong, dari kehidupan itu yang terakhir walaupun udah bilang move on, tapi masih terasa lah, terasa banget kayak nginjek ini an, bara api, terasa mulu, kalau sekarang, udah ngasih cing udah lah cing, udah move on udah move on udah melupakan, udah biasa lah komen-komennya juga di kemarin itu sekarang udah move on tapi begitu udah dong, udah move on udah move on, semuanya udah bisa terselesaikan dengan baik walaupun memang kondisi dari rumah tangga memang sedikit rada pusing lahai baratnya pusing dengan omongan-omongan orang di luar sana lah, tapi kan gimana kita menanggapinya secara baik dan bener iya, iya iya, gue kalau lagi baca komen-komen gitu nih ini orang ada urusan apaan sih sama sama dede ya iya sampe kok apaan sih emang dia ngerugiin gue ngerugiin apa sih buat dia gitu gingung cing lu ngapain sih makin nyalon-nyalon lah kata gue lu yang mau dalin apa gimana ya cing iya, iya gue suka gini ini orang kenapa ya sama dede ya gitu kenapa gitu apakah dia sesayang itu sama aku nah mungkin ya kan aku peluk kamu lagi dimana gak mau gitu ya iya, iya tapi kita memang gak bisa gak bisa ngatur orang untuk ngomong apa betul kan bebas berbicara bebas berpendapat itu hak mereka juga cici iya, dewasa loh deh dewasan udah ini udah dikerok iya, udah dikerok rambutnya ini habis cukur tapi hasil akhir lah berapa suara hasil akhir bismillahirrahmanirrahim saya cetuskan iya hasil akhir saya 24 cing 24 oke walaupun memang lah banyak di luaran sana banyak wa-wa dari pihak temen-temen saya juga nyampe 200 atau apa tapi kan hasil KPU 24 ya saya terima dengan lapang dada 24 24 waktu lo yang kesini itu kan baru 11 baru 11 akhirnya kita akhirnya kita mencari-cari yang 9 kemana nih nah itu dia karena lo karena tim sukses lo ada 20 ada 20 cing sedangkan terakhir kita kesini baru 11 yang 9 kemana apakah dia berkhianat ternyata ternyata tidak sekarang sekarang 24 sekarang pertanyaannya yang 4 siapa apakah kita akan cari teman-teman yang bisa hilaf maka bisa hilaf tiba-tiba saya ini kayak gitu 24 berarti aman lah tim tim sukses tim sukses aman memang timnya sukses terus kitanya gagal nah itu banyak yang kayak gitu deh banyak banget sih banyak banget sih ada yang di DAPIL Dede ada yang 0 sama sekali terus yang nomor 1 tapi dia punya tim sukses banyak cing dia lebih-lebih dari Dede kali serius dia tuh dari partai sebelumnya partai yang satu lagi pindah ke kita menyesalah masuklah salah satu seorang anak itu jadi ketua disitu anjir kenapa gue pindah ke partai atau gitu gue masih di sono aja masuklah geserlah nomor urut saya nih masuk kayaknya ternyata 0 suaranya padahal dia yang paling rajin paling aktif punya baliho paling aktif punya bikin sepanu kecil-kecil 0 beneran 0 berarti si sukses tim suksesnya gak ada itu yang bernyanyut kayaknya pas di KPO pun memang gak ada sama sekali kalau Dede kan memang ada yang catatannya itu ada yang 204 ada yang berapa cuman Dede nilai yang di KPO aja lah yang memang udah hasil akhirnya dan hasil ininya 24 yaudah kita terima itu yang bener-bener 0 nanya ke Dede kok bisa ya bang gue nyampe 0 lu aja orang maksudnya orang populer aja segini apalagi gue tapi nomor urut gue 1 ya sih kurang tau udah bang abis berapa tuh yang sesuatu gak tau loh gak tau tuh cing dia lebih dari cing gila-gilaan lebih kali cing lebih kali lebih dari ratusan 7900an aturan loh dia jadi lurah aja sih kemarin loh jadi tuh kalau katanya dia orang situ bukan bukan jadi cing memang di apa ya memang KPU itu atau pemerintah itu memang pintar ya kan ibaratnya kan memang udah terstruktural ibaratnya dari yang segi nama Dede Sunandar nomor urut tiga kota administrasi Jakarta Selatan kan bukan putra daerah berarti dong dia ada tulisan yang jaksa ada kota administrasi Jakarta Selatan asal gitu asal domisili nya cing bukan kota Bekasi atau kabupaten Bekasi orang dari situ udah mulai menilai mungkin di ininya coblosannya bukan yang kata disininya kita baru dateng nih ke KPU kucuk-kucuk ada tuh contoh presiden wakil presiden terus DPD provinsi DPRD kota DPR RI itu ada tuh disitu semua cing terus ada nama-nama kitanya juga walaupun kecil kita baca disitunya ada kota administrasi Jakarta Selatan berarti kan orang jaksa ngapain nyalon di Bekasi begitu mungkin pikirannya oh iya iya oh begitu gak ada ini ke MK MK tidak ada saya menggugat apa yang harus digugat malah saya menggugat ke Instagram banyak buat komen yang kurang aja dari Barat ya jadi yaudah menggugat ke Instagram jadinya iya iya tapi udah move on lah udah ya ya move on dibilang move on ya move on cuman kan banyak abis lebaran tetep aja kan ada orang yang kemarin gimana bang nyalon kan maksudnya sekarang tuh udah ranahnya udah main alajin wal faizin kayak gitu ibarat tiba-tiba nanya lagi pemilu kan ibaratnya malah mengingat-ingat sekarang sih ibaratnya sih yaudah sih yaudah kita song-song lembaran yang baru yang lebih baik lagi kayak gitu lembaran lembaran sini kan mudah mudah juga iya kudeng kalau tiga teman-teman gue yang yang ikut caleg-caleg juga memang masih masih berasa sih iya masih pada berasa berasa cing berasa apalagi yang dia ngerasa kayaknya gue udah yakin menang iya satu yakin menang satu yakin ibaratnya tuh suaranya lebih paling gak dia gak nyangka kau cuman segini suara gue gitu pasti banyak yang kok segitu doang sih coba daerah gue gini-gini pasti lo menang menangis dari kita juga bohong itu semuanya iya ada sayar lambang juga memang tidak banyak juga cing disitu kayak gitu kita telpon yang mana mas Vicky juga enggak ya mas Vicky juga tidak Juhita Bahar juga tidak Fadolai tidak Fadolai gimana kabarnya dia Fadolai udah jual nasi uduk gerobaknya udah hilang tinggal gerobak satu mie ayam mie Bogor doang masih ada residuknya masih udah bungkus sudah habis SD Padewan dibangkan dibawa keburu cair masih ada keburu cair udah buka belum mau bukakan barengan kalau misalnya ini saya naruh SD Padewan di baso nih baso mana tempatnya dimana di Meruya di Meruya jalan Haji Sabah sampingnya itu warung Madura oh negeri Sabah dekat ini jaman ini Nabi Sulaiman di Meruya di Meruya rumah udah laku rumah belum cing belum nih kebetulan memang susah bacing dari situ cing tapi memang kalau menurut saya strategis kenapa saya jual karena banyak wartawan main ke rumah saya terganggu lah keluarga saya juga nanya strategis sepinggir tol ke dapur dekat ke dapur dekat ke kamar dekat pokoknya saya ada dekat emang rumah sepeta doang ya Pak strategis ke dapur dekat ke kamar madi dekat berarti semua berjalan lancar berjalan dengan lancar alhamdulillah wasyukurullah wanikmatillah syuting-syuting deh speaking belum ada belum ada belum ada kan baru masa harus balik harus balik jadi memang pekerjaan stasiun tv pun kan memang masih pada liburan bener yang punya program jadi yang artis panggilan stand by jadi juga nunggu nunggu iya kalau kita lihat yang pada punya program di tv-tv di instagramnya lagi liburan lagi liburan cing ada yang jepang jepang kan cing juga saya harus menonton biasa cing liburan mulu nih gue may gue masya Allah emang udah masya Allah emang udah nabung kita tuh bener-bener gak boleh berfoya-foya walaupun kita tidak syuting setidaknya kita liburan iya ada kita dapat dari endorse terperokat apalah iya iya gue lengat ini ada yang ke jepang jepang singapur singapur ada ke amerika juga ada cing tahun may ke mana ke amerika saya masya Allah cing ke amerika lagi nonton ini mas Dede siapa tuh rolling stone emang di saono cing dia lagi konsert insya Allah ya bulan may insya Allah sehat saya mau nonton kayak gitu saya gak ngerti sih cing gue juga gak ngerti terus ngapa ke saono ya ini bulan madu bulan madu berdua sama istri doang berdua sekarang biasa kan sama keluarga sama keluarga biasa makan gak kuat kali-kalinya kulida ini kulida balik cing abdel hehehe biasa kan kayak gitu iya iya udah nih kita makan ini berdua aja deh berdua aja musim dingin musim apa cing menuju musim panas wah gerah mulu dong kayaknya tapi masih kan waktu itu gue juga pernah tuh bulan may kayaknya masih belas-belasan deh 16 derajat oh masih dingin-dingin gelebar kayak ganjar 16 derajat gak ada waduh 16 persen iya nyumcasan dong iya pak guru pak guru sekarang ini dolar kalah dolar 16 koma berapa gara-gara perang tuh kacau iya tiba-tiba 16 ribu jadi belum ada ini ya belum seting-seting belum ada memang lagi pada liburan kan tapi optimis aja lah ada ya ya pasti lah cing kita di Indonesia di dunia itu harus optimis hidup gak boleh pesimis di Indonesia iya maksudnya di seluruh dunia lah orang dimanapun kita berada iya 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 jantung jantung porpornya kan nyempit kan kemarin itu terus kan ring memasang ring berapa emang dia ininya pasang ring apa indikasinya harus dipasang ring harus dipasang ring memang indikasinya oh memang harus dipasang ring kan terus sekarang jadi belum juga belum nunggu dulu kan nunggu apa nunggu kolingan kan BPJS BPJS ada kalau BPJS gratis deh nunggu dulu nunggu iya kalau kalau daftarin udah belum udah dong udah udah daftarin mah ngantri udah berapa lama 2 bulan gak ada suaranya mati kali udah bulan udah udah lagi nunggu lagi nunggu katanya belum ada belum ada karena banyak mungkin jadi gantian tempat ininya iya atau ruang operasinya segala macem nunggu ininya lah cing nunggu dari sananya tapi udah di udah udah di daftar udah didaftarin ya ya mudah-mudahan lah secepatnya secepatnya kalau pakai ring mungkin bisa lebih sehat mau umroh lagi deh insya Allah cing insya Allah insya Allah mau umroh nih tapi lu udah pernah kan udah udah umroh udah umroh terus bulan ini bulan ini insya Allah tuh rencananya tuh katanya 27 April tapi denger-dengar katanya diundur 13 Mei 13 Juli apa Juni kalau mau ikut bareng dede ada bisa langsung ke travel is travel islam ah travel islam namanya travel is travel is ada disitu umroh bareng dede rencana insya Allah itu dari temen kita dulunya caleg juga caleg dari partai perindo dia punya usaha travel umroh dede diajakin insya Allah kalau misalnya ini yang mau begabung boleh disitu dimana instagramnya ada ada instagramnya apa namanya at travel is travel is travel islam tulisan cing travel travel islam travel is coba liat ada travel is travel is tapi umroh ke Mekah juga itu ke Mekah masanya ke Pondok gede saya ha karantina itu travel is travel is travel is dotco dot id encing encing baik banget masya Allah enak banget lo promo nih travel is dotco dot id ajak cing update sekalian yang mau umroh bulan Juli bulan Juli bulan Juli harganya belum tau loh 29 juta ke bawah cing 29 juta ke bawah wah murah dong murah murah dong murah insya Allah 29 juta itu sebelah sari iya sebelah sari sebelah sari lama dong murah termasuk murah itu maksudnya sekalian healing lah healing yang umroh juga banyak masalah anak apa namanya pemilik-pemilik program itu iya banyak lagi umroh lagi umroh tempat healing yang paling enak nih masya Allah iya sih tempat healing yang paling enak nah kalau mau bareng gede itu bisa tanggal 13 Juli daftar dari sekarang aja dari sekarang aja bisa sekarang aja iya iya tolong lah masih banyak kursi kota ya kota masih kota masih ada alhamdulillah baru beli sini cing kota 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 untuk jamah masih banyak sih masih tersisa sekitar 29 seat 29 seat karena kita jumlahnya 30 harusnya 30 berarti baru saya doang dong kurang 29 hah iya iya kalau masih bingung mau nyari umroh kemana ya bareng dede bareng dede bareng adul juga ada ada ya ada semuanya umroh disitu juga enggak beda lain beda lain sebutin ya lah orang sing abduleba barang dede jadi kalau misalnya ada yang takut kan takut kutipu sama travel ini kan ada sayanya nih nah gitu jadi gampang nyarinya ya gampang nyarinya gampang nyarinya tolong lah kalau nipu-nipu gitu ada dede makanya banyak banget emang mau ya iya enggak apa-apa emang saya juga nanya bener enggak tuh travel insya Allah emang gak ikut sekalian emang udah ikut cing nanti yang kedua baru 3 orang sekarang satu satu dulu tester dulu iya udah speak-speak travel emang itu iya sekarang satu dulu besok kalau bisa legal bisa 2 bisa 3 bisa 2 bisa 3 namanya juga orang usaha karena gue liat di instagramnya dede instagram aku kamu liat iya kamu lagi salaman lagi megangin alhamdulillah sudah mou iji 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 bimmy juga gak diajak enggak saya mau bulan mandi bulan mandi lu pernah ngeliat gak yang ini madi yang di youtube-youtube madi renong jaman dulu oh madi sempet nonton iya orang sonokan yang sama si maja iya madi sama maja lu lucu banget lucu banget itu dia berwek iya berwek tapi waktu itu udah meninggal ya udah meninggal madinya 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 masih ada madinya berwek berwek apaan tuh eh ada janda lagi cebok iya ngomongnya asal banget asal banget sih iya para emang toron iya iya saya bawa yang mana sih bangkuang nih bangkuang mana yang putih cing tadi gue cocol tiba-tiba kenapa jalan nanas dondong oh dondong ini salah eh sarak dondong apa salah ngerujek cing iya beku nih cing kok bisa ya dari jepang berbeki berbeki ngerujek loh lagi syuting ngerujek di cing abdel sekarang juga di khas kreatif juga lagi ada program sama inyong congor pool tempat congor berkumpul anjay keras banget kayaknya batu jadi tuh cing di khas kreatif itu alhamdulillah dipercaya sama inyong sama yang punyanya orang aceh untuk ngisi slotnya kemarin tuh punya bang arif didu sebenernya bang arif didu masih ada itu cerita tentang karena mak arif didu kenapa kemarin gak ada lagi sibuk loh padahal itu orang udah gak ada ini angka ya ketemu terakhir tuh waktu pas pak wendy lagi syuting itu aneh kata stand up yang bikin acara stand up ketemu terakhir cepet batin ya iya selama bulan puasa selama bulan puasa selama bulan puasa gak ada habis bulan puasa dia ada lagi oke terus ini ada cing nih kalau ini jangan nih bang kuang ini eh bukan nih jambu ini cing cing ini nah itu bang kuang nih bang kuang ini bang kuang terus ngapain disana disana tuh bercerita tentang main burung darah juga main nglepekin tau loh nglepekin tau mata jagung belorok belorok tak ini belorok nih ini belorok nih temen tinggal bundar-bundar sawangan yang bunyinging sawangan sawangan ada yang bilang siwingan kirain mau ke depok ya kan sawangan ada yang bilang limo gitu lagi oh enggak ada yang bilang siwingan siwingan ini dong siwingan gambir gitu tau orang gambir tau Jakarta Busat gambir ya gambir mata jagung belorok ngepekin ngepekin giring tau bukan kan giring kandang kan yang ikut terus yang ngepek terus giring ngokot giring keras giring giring miji sahabat aku dekat dengarku gue bukan sih berita ya Allah aduh kalau main burung darah juga main burung darah dulu gimana di bangka jalan bangka pasar kecil pasar kecil tuh gimana sih jalan bangka tuh deh ada cing cing ingetnya pasar kambing buncit enggak bukan-bukan rumah temon nih rumah temon kan ke atas ninci terus ke jalan tendean gede kiri terus ke atas ketemu tuh SDN rumah sak apotik lurus terus sedikit ada sebelah kanan belakang dulu tuh sekarang itu tuh banyak narkoba deh iya disitu dulu iya dulu dulu kan memang jaman apaan ya dulu dia jangkrik bos iya sekali bakar jago gak tau bukan jago yang dibakar eh ciming dulu kayak disitu disitu pasar kecil dulu mah 9 berapa ya 98 ada temen gue nasir tuh namanya akim akim terus siapa lagi cim nasir akim terus siapa beberapa lah temen gue disitu maniong 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 siapa maniong ada kan gali pompa iya gali yang gali air air ya yang di gejus ngecerat buset itu orang kalau kerjaan itu ya terananya ya kan itu gak pake baju kan biasa kan gak pake baju kan iya terus terananya morot-morot itu anget-anget gimana gitu cim aduh ya Allah tapi itu orang pinter loh deh maksudnya kalau yang apa namanya ngegejeratin itu dia tuh tau rasanya wah nih air disini ada nih ini ada air palsu nih gitu oh jadi bisa lo pindah iya iya itu pinter juga deh iya tau rasa begini ini kecelak nah bu beda nih pindahin deh tuh airnya udah berapa meter akhirnya bisa pindah juga ada juga kecelak ini apaan nih gak tau lo bawa spiting iya bau kacau itu orang paling gak enak banget kalau rumah lagi lagi seperti itu tetangkanya juga enak ya kan serba salah mati siapa tempat cek nyala punya dia Mani Ong Mani Ong Bangka Bangka main burungnya disitu Nah kalau belinya mah di Jatinegara Nah lo beli kesitu Dimester Jenderal Urip Jatinegara Plaza sekarang Ya Plaza Jatinegara ya Lu beli disitu Beli disitu emang Di deket-deket itu gak ada kang burung Kang burung Oh kaget Jatinegara Emang daerah situ belinya Orang bunci Enak tuh jaman-jaman kecil itu Iya sih kapan ya gitu lagi Udah gak ada lagi Anak kita kok agak pernah men kayak gitu Tempatnya kali Lo ngelepas sih ke arah mana Ke arah sono Bukan maksud gue Bangka tersebut itu ke arah sono Kemang apa ke arah Kemang Paling jauh ke mana Sampai mana Buncit WB orang buncit Badugali Badugali Bangka dua gang lima Anjing Badugali Baga dua gang lima Kalau gak Dugal 238 Sini PLN Cing PLN Duren 3 Duren 3 Dari situ Tapi baru nyasar burungnya Anjir banyak yang ngepekin di warung buncit Yang ngepekin Disitu banyak ya ternyata ya Iya Ya kita ngomongin itu-itu aja lah Iya itu-itu aja lah Mau kemana sih emangnya Iya Ada rencana apa lagi deh Dalam waktu dekat ini Rencana apa lagi Dalam waktu dekat ini sih Itu Cing Apa ya Banyak sih yang Berita Beredaran tuh Tentang aneh yang Udah ngezerumah sama Bini lah Segala macem Banyak banget sih Makanya Aneh sama Bini tuh Emang Bener Gue hajar Lione Enggak sebenernya Di rumah ada Kita sama istri ada Cuman kan Berita itu ada yang bilang Saya lagi dekat sama orang Chinese lah Segala macem lah Memang Dekat kan memang Secara Secara gak langsung Iya lo Yang lo Bikin aku romantis Yang itu kali ya Yang gue nganterin ke Klinik Ke airport apa Oh iya itu Emang iya kali lo deh Enggak Saya sama istri baik-baik saja Mestri tuh memang baik-baik aja Cuman Ya istri kalo lo Gak baik-baik kali Lalu baik-baik Kagak Dion Enggak dong Enggak Baik-baik aja aku sama istri Aku Memang kadang-kadang kan Memang bini gue Bini saya tuh Cing jarang posting saya Saya juga jarang posting dia Malah kebanyakan saya posting sama Temen-temen yang lain Kayak gitu-gitu Kemarin yang di Instagram juga ada Cuman gue tanya Iya Siapa nih dek gitu-gitu Siapa tuh Yang mana nih cing Ada pokoknya Siapa nih dek Ada Oh babymoon Anjir namanya babymoon Babymoon itu Aku punya tiktok Namanya super dede Terus aku agensinya itu Moon Academy Moon Academy Moon Academy Namanya babymoon Secewek ini Si cewek ini Ketemuan lah di Citos Ngapain loh ketemuan di Citos Ngobrol Banyak orang Banyak orang Memang Banyak orang tuh Ngelatin tuh kayaknya Si dede kok mau cewek Si dede mau cewek Padahal itu enggak Itu tuh agensi aku Namanya kbbymoon Orang Bali Dateng ke Jakarta Buat nemuin saya Kayak gitu Ngobrol lah Ngobrol biasa Sharing Ade ini gimana Tiktoknya Mau kayak gimana Live live terus Atau mau ada brand Atau gimana Dia juga yang Ngurus-ngurusin Tiktok Kayak gitu Jadi mulailah Kayak gitu Mulailah ngobrol Ngobrol Sampai deket Kayak gitu Enggak deket Mati on Aku telan Wey wey Jum banget nih Buka Tapi gak ada Ini Gak ada Keributan rumah tangga Gak ada dong Aman sejahtera Aman sejahtera Aman sejahtera Langsung di chat Langsung di chat Lu Amat Tapi emang lo Gampang deket sih Sama cewek Nah Itu cing Kenapa sih Juga bingung cing Gila 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 Gampang banget Gampang banget Istriku Istriku nih Istriku lagi Main di dupan Istriku Sama siapa Sama temen-temannya Lu gak diajak Enggak Istriya Istri lo beneran Beneran dong Istriku Lagipun di dupan Nih Lu gak ikut Gak ikut Anjir Si Moon Kayaknya ada deh Lu secewek-cewek Si dek Apa Ini siapa Habibimun Yang ngobrol Coba lo ngomong sama dia Gue Mau denger Oke Gak diangkat Jangan-jangan dia gak denger Jangan-jangan dia budok Ya Gak diangkat Gak gaul lo Gak diangkat Itu Cibubur Dia orang Bali Orang Bali Tapi tinggal di Jakarta Tinggal di Jakarta Beberapa hari doang Cing Itu Cibubur apaan? Aipadikireva Setradara Nanyain Cici nih Cici Siapa lagi? Cing menanyakan Ini siapa nih Saya telepon nih Angkat Cing Kacau emang Dede Tapi cemburu gak sih deh Istrimo deh Enggak Sama yang gitu-gitu deh Enggak 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 cemburu Kan udah deket banget sama Ini deh Kalau deket Amasnya di Misalnya di Acara-acara apaan Enggak Kayak Nempel-nempel terus Enggak Enggak cemburu Malah saya cemburuan Cing Orangnya Cing Lu yang cemburuan? Kan bini saya tuh Lagi doyan banget Main game ya Main mobil legend Sempet yang kemarin tuh lah Dede Kesel lah kali ya kan Temen-temennya dateng Tanpa pengetahuan Dede Main Pikiran aneh kan Ngapain nih cowok-cowok main ya kan Sampai Tengah malam sih Tengah malam jam 11 lah Gue tegur Kaget anak-anak mereka Ini bini bang Dede Iya Lu pikir bini Lu pikir Enggak punya laki Istri gue gitu Kagak bang Dibilang Masih sendirian aja Mungkin dia ngamung Tau lah Ibaratnya kayak gitu Udah nitegur Tapi diajak main ke rumah kan tau Bakal mau sama elu Iya Tadi kan pasti Nongol kan Nongol kaget mereka juga Istri bang Dede lu Ren Foto dong foto gitu Ini jadi foto Jadi berteman kan aneh Ini jadi berteman lah Sudahlah Masa bisa begitu kehidupan Makanya sih Bagaimana tuh udah Tolong lah Nah kalo yang dia kreatif ini Lu udah berapa episode Dede Ini mau terus lagi nih Insya Allah mau terus Mau terus lagi Sama Inyong 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 juga lagi rame ya dek Alhamdulillah Tapi lagi sakit dia Lagi sakit Udah tiga hari ini Meriang katanya gak Aneh sering kontak Inyong Cing Inyong lagi dimana Ini lagi sakit pak Tuh ya tuh Nggak dibales tuh Didepon lagi Semua ditelepon Ini disebut namanya Ditelepon Ini Dilepon Dilepon Diangkat Ya Renai dosa Lu nyungan Nggak diangkat Nggak diangkat Nggak diangkat Nggak diangkat Nggak diangkat Nggak diangkat Sekarang deh Legislatif udah move on Mau lagi gak dek Nanti Saya Saya udah tau Betul Kalau ada yang nawarin lagi Kalau yang nawarin lagi Daerah Bangka dah Daerah Jakarta Selatan dah DPRD Kota lagi Insya Allah Kalau misalnya memang Ada rezekinya Saya enggak Saya udah aja cing Nggak mau saya Udah beneran Walaupun udah tau Udah cukup Mendingan saya jadi tim ses Serius Dapat untung pasti ya Kalau tim ses Iya dapet untung Bukan dapet untung sih Maksudnya Kalau misalnya pun Dia jadi Alhamdulillah Kalau enggak kan Kita juga Punya rasa tanggung jawab juga Ibaratnya Kalau dede Lebih kayak gitu sih Lebih minta tanggung jawab Yang lo tau-tau deh Orang ngeluarin duit berapa tuh deh Yang paling Yang paling banyak Yang lo tau deh Untuk jadi itu deh 1,5 DPRD Kota 1,5 miliar Iya Jadi enggak Jadi Satu orang itu Ngasih 350 ribu 350 ribu 350 ribu Ke Serangan Fajar gitu Maksudnya Iya Sajar Serangan 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 Fajar Serangan Fajar Iya Kasih 350 ribu DPRD Kota Itu satu setengah Buat gituan doang Buat gituan dong Belum Belum Embel-embelnya Itu Itu Pas itu Hari Hnya Hari tanggal 14 Kemarin Yang 1,5 Yang 1,5 Itu Jadi langsung Cuman sebelum-sebelumnya Kita gak tau Cing Dia habis berapa Cuman yang pas Di hari H Itunya 1,5 Buset deh Banyak banget Itu yang ngomongnya Itu yang ngasih uangnya sendiri Gue ngeluarin ke dia 3M Jadi tuh deh DPRD Kota Dua orang Ya saya baru ketemu sama bapak Sekarang Yang ngasih ya siapa Ada orang Ada cukongnya gitu Ada cukongnya Gue ngasih dia nih Dua orang ini nih 3M Buat berdua Jadi Alhamdulillah Nah kalo kayak gitu deh Si orang yang ngasih itu Dia dapet apaan deh Satu Apa ya Cing ya Dia Dia apa Dia apa Pengusaha atau apa Pengusaha Di daerah situ Daerah situ Cuman bukan daerah Tempat Dede kemarin Ngedapil ya Daerah situ juga Buset ada orang yang ngasih Ada orang yang ngasih Orang-orang tertentu Lo telat di Saya baru ngobrol Baru 6 jam yang lalu Kali Cing sebelum saya kesini Ngobrol Ngobrol Kemarin abis berapa deh Segini-segini Jadi gak Enggak Itu kemarin sih Modalin dua orang Di hari H Tanggal 14 Jadi sekarang DPRD kota Tapi gak di daerah sini Tadi Wah saya telat ketemu Bapaknya Ya gak apa-apa Nanti next Kalau misalnya ada rejeki Anggap lah Tapi kemarin dibantu Sama dia pun Gak berhasil juga Di daerah provinsi Jawa Barat Gak berhasil Karena lebih ada yang kuat juga Itu mah kuat-kuatan aja Kuat-kuatan uangnya juga Cik Uang-uangnya juga Cik Kata orang Gak pake uang Gak pake kok Gak mungkin Gak pake uang Gak mungkin ya Gak mungkin Yang lo liat sendiri nih Iya Pake uang kok Ada gak tapi Orang yang gak pake uang Dapet deh Setau lo deh Memang Abang komeng doang sih Kalau tau deh deh Itu DPD ya Itu dia doang Memang Kalau di legislatifnya Yang eksekutifnya Kurang tau deh Gak ada sih Cik kayaknya Harus pake uang Harus pake uang Semuanya juga Itu 3 miliar DPRD Satu orang Satu orang Satu setengah Di tanggal 14 kemarin Itu beneran Diunjukin nih Orangnya Anjir Iya Apa gue Emang masuk Tuh Sampingnya tuh Ada anaknya tuh Bapak kamu Jadi Dewan Kamu jadi anak Anggota Dewan Seneng gak Makasih pak Seneng Baru lulus SMA Digituin Makasih Makasih Kamu jadi orang Ya nanti Saya jadi apa Saya bilang gitu Saya gini-gini aja Pak Seneng Gitu cing Telat sih ketemunya Gak telat juga sih Memang belum rezekinya Iya Tapi kalaupun Ada yang nawarin lagi Ditanggung semuanya Gitu Ya ditanggung semuanya Kalau misalnya dia menuntut Untuk menang Berat juga cing Kan walahu alam juga kita Iya Maksudnya Ini gue modalin dah Lo ikut lagi Coba lagi Mau lagi gak Kalau tadi kan Memang gak maunya Karena Saya takut cing Takutnya tuh Kebeban Kesayanya kan Kalau misalnya Memang dia Enggak gue mah support Lo nih Lo menang gak menang Gue ngeluarin segini Buat lo nih Tapi kan takut Dilema lagi yang kemarin Cing Lo ngapain sih Ngomongan orang itunya Ya gak kuat tuh Ngomongan itunya doang Cing Kalau nyalon Ibaratnya pede Pede aja Cuman kan orang yang ketemu Di jalan Bego banget Takut kan Namanya mulut orang Lu kemarin udah kalah Lu ngapain Ikut lagi Gak ada sadar saya Takutnya gitu doang kan Iya Katain cing gue Si dede punya salah apa Kok orang Sampai ngomong kayak gitu Kan gitu doang cing Yang ditakutin tuh Omongan netizen doang Walaupun emang Kita denger sekali kan Kebayang-bayang Kalau lagi tidur Lu emang ngimpi Anjir Ada aja cing Kayak gitu Maksud gue Kalau Dengan segala Omongan yang Yang kemarin ini Sebenernya nih Kalau andai kata Lu kepilih Emang lu udah tau Mau kerjanya Kayak gimana Belum tau juga ya kan Kerjanya gimana Belum tau juga kan Emang belum tau sama sekali Belum tau sama sekali Buta kan Buta kita mau ngapain Di sono Cara kerjanya Kayak gimana juga Belum tau Belum tau Kita mau gimana Belum tau Kan kita makanya Kalau jadi Makanya kan disuruh Soan dulu Memang ke DPR Kota Tugasnya sebagai apa Nanti disitu Terus menjajar Kayak gimana Satu bulan pertama Mungkin kita pelanggap Lungo Kedua bulan Kita harus udah tau Gimana caranya Gak maksudnya Waktu yang kemarin itu Sebelum Sebelum lo Mencalonkan diri Sama tim lo Udah dikasih tau Kalau kepilih ini Kerjaannya akan Kayak gini Belum ada Belum ada Masih nol Orang nyata kan Nyari kerja doang Sama Pak Viki Tiba-tiba kerjanya begitu Kita bingungan Kalau misalnya terpilih Kayak gitu Banyak yang bilang juga Emang dia Udah tau Mau kerjain apaan Iya Belum tau ya Belum tau Maku mungkin Saya bisa Dia pindahin deh Salah ini Kita gak tau kerjanya Ngapain Tapi begitu lo liat kan Memang Apa ya Kayak Kejam ya Ininya ya Apa Secara gak langsung Memang Perseteruan Atau apa ya Cing ya Persaingannya Persaingannya Memang bener-bener Yang tadinya temen Ibaratnya temen Satu dapil Bisa jadi musuh juga Pas lagi di hari Hanya Bisa jadi Perang juga Ibarat perang dingin Secara gak langsung ya kan Gila rendah tau hasilnya Memang kita gak dapet Semuanya Mau bilang apa ya kan Yang tadinya Ah gue ini malu nomor lo Pasti Suara lo ke gue semua Yaudah kan kita Gak taunya Di balik itu semuanya Tidak Memang uang yang berkuasa kan Kayak misalnya Lo satu partai lah Persaingannya juga Bukan cuma Nama partai lain Bukan Di dapil sendiri Di partai kita sendiri pun Dari awal pun Memang yang pas Waktu tandem-tandemannya Aku Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Resair Lambang Juta Bahar Dede Sunandar Fadoli Imam Sama Fianti Satu gerbong Kita udah tenang tuh Tiba-tiba ada yang goyang nih Jadi Pak Vicky nya Bisa pindah ke Pak Arjuna DPD Provinsinya Bisa pindah ke sini Jadi tuh Mulai tuh Mulai ada kecemburan sosial Akhirnya Pak Vicky Memutuskan Kita satu partai Tidak boleh ada yang Mengotak-ngotak Atau apa sih namanya Menyekat-nyekat Ibaratnya Kita tetap Ini kita bangun Kota Bekasi Bersama-sama Akhirnya dari situ lah Pas ketum Partai Perindo Dateng ke Bekasi kan Kaget jadinya Ada kubu-kubuan Kayak gitu Jadi akhirnya Pas Pak Vicky turun Bener-bener Dia megang DPD Provinsinya DPP Provinsinya Situ Akhirnya semuanya juga Udah ngebaur Jadi gak ada yang Gue DR sini nih Gue aja nih Jadi berbagi Sosialisasi Mau dibantuin sama Dede Di Dapil mana Silahkan Mau sosialisasi Di Dapil ini Sama Juwita Bahar Silahkan Amatresa Herlamang Ayo semuanya Gak ada gap-gapan Jadinya Cing Kalau kemarin kan Sempet ada gap-gapan Jadi Di antara partai sendiri Iya betul Dia kan Ini ya deh Gue pengen tau deh Ini aja apa Atmosfernya Atau suasana Kerja di tempat Yang kayak begitu Sama Sama di Entertainment itu ada Berbeda Berbeda Gimana sih Bedanya Gimana sih deh Kalau di entertainment Mungkin Kita Ibaratnya Ini Cing Apa itu Kayak Ini jokes Ibaratnya Spell Spellan dulu nih Nanti kita ngomong ini Ngomong ini Sebenarnya di politik juga Sama Hampir sama Ibaratnya kayak gitu Cuman Kalau di politik itu Lebih ke Yang punya uang Lebih berkuasa Kalau misalnya disini kan Kalau misalnya ini Ada yang punya materi Kalau misalnya Dia mau berbagi Kita kan seneng Cuman kalau dia sendirian Kita juga punya kan Kita juga punya peluru Kalau gak punya sama sekali Contohnya kayak Ibaratnya Di politik Saya gak punya uang Sama sekali nih Dia yang punya uang Yaudah kita manut aja Mereka cing Ngikut aja Kalau kita punya peluru Punya uang Kita bisa bersaing Kalau bisa jadi Kita syuting-syuting kan Mungkin aja Lo punya Punya jokes Tapi lo kasih ke gue Lo aja deh cing Bawain Kayaknya cocok Kalau di aneh gak cocok deh Itu kalau di dunia komedi Kalau di dunia tv Itu gak ada Gak ada kayak gitu Udah masing-masing Masing-masing Kalau kita lagi Main di syuting Yang penting kan Acaranya bagus Acaranya bagus Kan ibaratnya Ini punya acara Kayak anak sekolah nih cing Ibaratnya dulu kan Mainin apa ya diantar Ntar cing Gini aja Dede yang giniin Oh yaudah Kan semua anak-anak juga Di grup kayak gitu Ini punya grup juga Dingin aja udah perang dingin Besok saya mau bagiin minyak nih Kesini Kita cemburu kan Eh jangan Besok kita Jangan mau kalah gitu Gitu yang bagiin minyak Walaupun ada grup Tapi sebenernya bersaing Antara Bersaingan Secara tidak langsung Pokoknya Anjir loh Besok gue yang lebih Bagus gitu ya Iya Besok dia mau jalan Ya gitu Nah berarti gue lo Betah gak ada di Di Lingkup itu Gak betah cing Oh Gak betah Gak betahnya karena Saya sering Ah yaudah gue ngebawa raya sih Cing orangnya cing Gimana sih Orang tongkrongan gitu Ibaratnya yaudah Kalau misalnya ini Kayak ngerasa dia tuh Anjir loh mentang-mentang Deket sama ketum gitu-gitu Kan sering ketemu sama ketum nih Takutnya jadi anak sayangan Atau apa Jadi dibenci Saya mah kagak Saya mau lo bantuin Jangan lupa pilih abang ini Tanggal 14 nih Padahal saat udah apil sama saya loh Saya mau lo support dia Makasih abang dede Iya sama-sama Daripada gap-gapan Ibaratnya ya kan Terserah Tapi gak bisa begitu deh Kalau di politik Iya gak boleh Malah aneh begitu Sistem anehnya Malah ngebantuin belia Bukan diri sendiri Emang kaget cocok Mungkin karena Amba hebat nih lu Kagak usah dah Kayak gitu Kali Kali cing Itu juga Kali deres Deres kali Deres kali Iya lo Lo gak betah tuh ada di posisi Gak betah Di suasana yang kayak gitu Gak betah Di suasana yang Gep-gepan Kubu-kubuan Gak betah sih Lebih baik ngebangun bangsa bareng-bareng Kalau dede mah Entah mau jadi apapun Lu Mau jadi Mau gak Ibaratnya Membangun bangsa bareng-bareng Iya dong Kita harus membangun Indonesia Lebih baik lagi Gue tenang Tapi cuma 24 doa Apa yang mau dibangun Mas Iya memang agak-agak bingung juga ya Lo misalnya ada Di Dapil Terus Diperintahkan Supaya bisa Bisa kepilih lah Dari Ini Ya lo kerjasama lah Sama yang Caleg-caleg Tapi sebenernya itu Lo lagi Saingan juga Tapi caleg itu Betul Secara gak langsung Tapi langsung kita liat Langsung kita rasakan Betul Contoh lah Barat Dede Dapil Bekasi Bekasi Barat nih Bekasi Barat dan Pondok Gede Dede harus menang nih Oh iya Tapi secara gak langsung Yang lain juga mau menang Tapi yang lain juga mau menang kan Di sisi lain bukan partai doang Beda partai juga kan Yang mau menang juga Dia juga mau duduk juga Di DPRD kota Ibaratnya Sama semuanya kan Ada berapa Puluh partai kemarin Yang ancing Ibaratnya Dikita aja Dapilnya aja Satu dapil itu Ada 10 orang Yang memerebutkan Satu kursi Disitunya Di antara partai sendiri Lo udah Saingin sama 10 Sama 10 Dan 10 itu Yang paling aktif Paling 3 atau 4 orang Dari nomor urut 1 Sampai nomor urut 4 Itu tuh yang udah aktif Bang udah Abis ini kita nyebarin Korek Atau Brosur Kemana nih Besok kita Ini masang Baliho Masang Partai Ini ya Bendera Daerah sini Itu udah mulai Gep-gepan kan Kayak gitu Secara gak langsung Belum Dapil kesininya Dapil 4 Gimana tuh deh Kalau lagi pas ketemu Kayaknya mau bareng-bareng Padahal sama-sama Bersaing Contoh lah kayak gini Kita makan Makan bareng Abis dari Contoh dari Tempat siapa nih Beda Dapil Kita ketemu tuh Disitu Kita memperkenalkan diri Orang saya nge-mc-in Dapil 2 lah Contohnya siapa nih Dapil 2 Tapi saya ibu di Dapil 5 Dede Sunanda Nah ada abang ini nih Sama Dapil 5 juga Mungkin punya saudara Atau apa Secara langsung Dede Nge-expose Ser dia lo Cing Ibaratnya Cing Ngasih tau ini Tandeman saya juga Makasih lo bang Dede Tadi udah bantu Tapi secara gak langsung Kalau di WA Di apakan Dia punya grup sendiri kan Punya tim sesnya sendiri Wah bang Dede Kemarin ke wilayah sini nih Gini-gini Nah Pasti ada kan yang WA Kayak gitu Dari abang Dede lo kemarin ke daerah sini Iya Dapet deh orangnya Ada sih Gue juga kesitu sih Cuman belum dapet Lo punya nomernya gak Ya kita kasih Iya itu gimana Kita kasih tuh Ini udah nih bang Ya kan gue pengen nyari buat Betul sih Nyari suara juga buat diri saya sendiri Tapi Dia nyari suara buat Gue pengen dapet Ketemu sama PRT nya Gue gak dapet nih deh Mane dong Mane dong Yaudah lo minta aja keinian gue Dikasih Bang ini kasih kasih aja Kalau emang ini Kita kasih ke dia Gak dapet juga memang Gak dapet lahannya buat Ngobrol atau buat ketemu sama masyarakat Kayak gitu sih Bersaing sama temen sendiri ya Iya bersaing sama temen sendiri Gak tau apalagi yang DPRD kan Bafiki segala macem DPRD kota aja begitu Ibarat ya Singgol-singgolannya Lumayan kenceng juga Ibarat ya Pantes pada ini ya Orang-orang politik itu pada Tangguh-tangguh Kuat-kuat gitu ya Kuat-kuat ya Kuat mental Udah kuat-kuat Kuat mental Kuat kuping juga cing Mulut Kanan-kanan bisa Ketemu bisa Eh iya Tapi di belakangan kita gak tau dia Kejumlah kayak gimana Entah dia ngehasut kayak gimana Kita gak tau Nah iya benar begitu ya Iya iya Di tempat sendirinya aja bersaing Bersaing betul Di partai sendirinya bersaing Di tempat Nyari makan Nyari tempat tidur Tempat ibaratnya Di rumah sendiri aja bersaing Di rumah sendiri ya Ketemu nih ibaratnya ketemu Rakanas Partai Perindo contoh Kemarin udah film mana mas Ada nih ketemu 10 orang nih Kemarin nih gini-gini Ada pasti Kemarin kenapa deh Bisa begitu Pasti ada yang ngobrol aja Kayak gitu Di tempat saya nih begini Ada namanya Pemuda Perindo Dikumpulin disitu Yang mudah-mudah lah Ibaratnya Buat ngebantuin juga Ketum-ketum Atau Yang ceweknya juga Diketemuin juga Kejam berarti deh ya Dan itu Dan itu real terjadilah Ibaratnya di Indonesia Udah gak Enggak deh Lo gak mau lagi lah Enggak udah Dalam situasi yang Situasi kayak gitu Gak mau lagi Cuman kalau mau ngebantuin Atau mau support Siapapun Ibaratnya Ini kemarin kan tau Daerah sini Masih ada gak Orang yang di kontek-konteknya Saya cuman bisa ngasih ada Cuman saya gak mau Ini gak mau turun Udah gak ada Udah gak deh Kayak gitu Soalnya kan Ngebatin juga ci Ngebatin Dalam artian kata tuh Ngebatin yang Kita ajak juga Dia kan Ini juga Waktu buat keluarganya Keambil juga Ibaratnya bantuin dede Kalau jadi Kalau enggak kan Ya dia Selama 6 bulan Kemana 7 bulan kan Gue kerja bang Kemarin disini Libur Ngabut Sekarang nyari kerjaan Kita ada Rasa tanggung jawabnya juga Bisa gitu-gitu aja ya Maksudnya Sisa-sisa dari Dari Persaingan-persaingan itu Kalau kita lihat Ini Ada temen lo yang Resign dari kerja Untuk bantuin Ada abad bantuin Ada itu Ya kepilih terus sekarang Ya sekarang kayak Nganggur Mau apa Contoh lah Banyak nih yang Kayak misalnya kemarin tuh Joko lah Joko Ininya Fadoli Pernah kerja lagi Kerja Ngantar-ngantar kurir Kurir barang Di salah satu ekspedisi Bang lu gak bisa bang Kalau misalnya lu dateng Malam doang Lu harus dari siang Terus gimana nih gua Yaudah perbulannya berapa Ya kita perbulan Masih kuat nanggu Karena kan dapet dari partai juga Waktu kemarin Nanti cing Dapet lah Berarti yaudah Berarti 2 juta Yaudah sanggup Sekarang giliran udah gak ada Sama sekali Dia ngelamar-ngelamar kan Lama lagi Lama lagi Repet lagi Kita pas disitunya juga bingung Cing Serba salah Karena kemarin Kita semua yakin jadi kan Dia pun Oh kalau jadi Lu udah bakalan enak bang Nanti ngikut gue gini-gini Ya orang lah Namanya dikasih janji Manis enak Dia mau Daripada muter-muter Nganter barang penuh Segini ya Nggak kelihatan Oh gak mau deh Mau ya Tapi sekarang yaudah Tapi pada sering Wabang Apa kabar Baik Kalau ada rejeki Bisa kali bang Buat beli susu-susu Mau ya ada Selalu ada yang kayak gitu Tapi alhamdulillah Memang dari Pak Vicky pun Maksudnya masih support Yang teman-teman ofisialnya Kemarin disana Kumpulin Nih saya ada rejeki Segini Tolong bagi-bagiin Pak Vicky masih inget Kok sama kita-kita Masih Masih ngah lah gitu Maksudnya Kita ngasih Nomor rekening Pak ini udah tiris banget nih Oh yaudah kirimin ya Saya ada rejeki sedikit Sejuta setengah Dua juta Semuanya Kedaptil-daptil semuanya Bagiin ya teman-teman Maksudnya dia masih Masih besar hati juga lah Buat Ya karena dia tau juga kali Itu anak Udah pada abis-abisan ya Iya udah capek Udah bener-bener Ya udah memang Semuanya orang dari pagi Ampe malam juga Ampe Besok paginya di calling Mereka masih Ya siapa Siapa Gitu-gitu Pak Cing Siap perintah Siap perintah kan Ibaratnya udah jadi Dewan banget saya Cepang perintah Mau kemana Ternyata menyisakan Banyak permasalahan ya Ya banyak permasalahan Sisa-sisanya sih ya Kayak gitu Dan ini pasti juga di Caleg-caleg yang lain juga Semuanya Semuanya Merasakan ini juga Merasakan ini semua Kayak dateng lah ibaratnya sekarang nih Habis kalah kemarin Lebaran ini dateng dong Kerumah karena kan udah tau rumah dong Iya Selaturami Seenggaknya ya Kita ngasih Kayak kue-kue lebaran Ngasih uang Buat anak-anaknya sih Intinya kayak gitu Banyak yang kayak gitu Iya ya Iya cing Karena kan mikir Pas udahnya Habis Februari Pencoblosan Gak lama bulan puasa kan Iya Terus lebaran Kan otomatis mereka Aturan dapet THR dari PT-nya Dari apanya Iya Gua harus manut sama lu Selama 6 bulan kemarin Ibaratnya 6 atau 7 bulan yang lalu Dijanjiin ini 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 itu Ini itu Ngiliran ini gak jadi Ya wajar lah Ibaratnya saya nagih Buat keluarga Buat anak-anak kayak gitu sih Menyisakan Iya bener Menyisakan Luka Permasalahan Baru Baru Iya Permasalahan yang baru Dan Ya kan Ratusan Ratusan Orang calon Kayak lu Iya Semuanya Merasakan hal yang sama Iya Ibaratnya 1 Dapil 10 orang Kan itu semua orang 20 orang 200 orang Udah 1 dapil Iya 1 dapil Dari partai lu 200 orang Seribuan Cing udah ibaratnya kan Ada 5 dapil Contoh 1 orang 10 Udah dapet 20 Udah seribu Udah seribu ya Seribu Ibaratnya seribu Yang nyongkok Bang Ini saya gak ada TPR bang Permasalahan baru Cing bener Belum partai-partai lain Betul Dapil-dapil lain DPR RI nya Provinsinya Segala macemnya Yang sampai habis-habisan juga Iya Yang ibaratnya gak mau tau Gue dukung lu kemarin Lu bantuin gue Gue lagi susah Pasti ada yang begitu Ada yang ngotot banget Pasti gak mungkin Gak ada yang ngotot banget Dulu lu bang Lu ngejanjiin Takutnya kan Diukir lagi Permasalahan yang dulu Dibuka lagi sama dia Ahli sejarah takutnya Di screenshot-screenshotin Nih dulu lu janjiin ini Ini jadi gak jadi Sekarang lu Gue mintain Nomor lu diganti ribet Wah repot tuh cing Mendingan kita nomor Udah masih ini aja Udah Temu WA Mau apa Telepon Angkat Kalau emang ada Rejeki Kasih Kalau gak ada Sama-sama Gak ada Kalau mau ada Juga kita kasih Kalau gak ada Gimana Buset Permasalahannya Tidak sesederhana Yang dilihat Gagal Gitu doang Gagal Udah Enggak Masih ada Abis gagal Itu bukan Cemohan Pikiran Yang dibawa gue gimana Yang kemarin Resen Digawaan Udah kerja Apa belum Udah makan Apa belum Kita makan Masih bisa Goput Masih ada Rejeki Mereka kan Ibaratnya Beli Bikin nasi Bikin apa Lagi punya anak Baru nikah Juga ada Yang tiba-tiba Ah udah Ikut ini aja Gak taunya kan Beda Sama yang kita pikirin Dapetnya Wah gak sesuai Berat Berat ya Berat Gak cuman digagal Tau doang Gagal nih Udah Hidup berlanjut Berjalan seperti biasa Enggak ya Enggak Permasalahan baru Bukan yang berlanjut Ah udah udah gagal Buka lembaran baru Enggak Masalah baru Menyisakan Menyisakan masalah baru Dalam Jadi hati-hati Yang pengen Yang pengen Nyalon Nanti 2029 Yang mudah-mudahan Kalau misalnya Memang Bisa Menguatkan mental Bisa Menyelesaikan masalah Yang baru Bisa Mengayomi Yang kemarin Ngikut kan Ibaratnya Memang bener-bener Harus Yaudah Gak cuma legawa doang Ah legawa nih Udah kalah Udah biasa Ya mungkin yang Stres-stres itu Cing yang gak bisa Nyelesaikan masalah-masalah Barunya mungkin Bukan sekedar Dia gagal doang ya Bukan gagal doang Anjir nih Gue ada tekanan dari bawah Udah lah Ngeblank aja lah Tali ijonya Eh kabel ijonya putusin Udah ngeblank ya kan Kalau ini kan kita kagak Nyalasai ini Kalau misalnya gak bisa Ya gue gak bisa bang Mau gimana Walaupun lu Ayo dong Lu pasti bisa Gak bisa Jadi buat yang Kalau kita tahu Ada caleg yang stres Karena gagal Mungkin bukan Cuma karena Karena gagal Gak kepilihnya ya Iya bukan Yang dibawahnya Yang dibawahnya Tekanan dari bawah Yang kita ngejanjiin ke bawah Tim ses kita Ya mereka juga Di tim ses kita Tegur juga Dia gak kuat juga Ngeblank juga Dia bisa bermasalah juga Sama keluarganya Iya Permasalahan baru juga Buat Dede Yang ikut juga lagi Sama keluarganya sendiri Ini gara-gara Ikut lu nih bang Gue Berantem nih Gue mau bini Kan gitu Ada juga ya Ada kayak gitu sih Banyak jadi Permasalahannya Banyak Kita emang Ngeliat Oh dia gak kepilih Dia gak kepilih Gak kepilih Kesian ya Cuma 24 Lagian gak pincin Ngikut-ngikut party Udah bener Ngelawak Kayak gitu Kan ada aja Iya Di balik Ngelawak itu Ada yang ngoling Kagak Kalau kagak kan Permasalahan baru Lagi aja Kacau lah Hidup ini Hidup ini Hidup itu Mendingan kita makan Basu aja Terima kasih ya Ya cing Ya cing Senang banget Ya kayak gitu lah cing Intinya 24 Kita masih nyari yang 4 Ini siapa Besar kesini Saya serunin 4 orang Ada 4 yang milih saya Buat yang mau Masuk ke politik-politik Diperhitungkan lagi Perhitungkan lagi Dimatangkan lagi Gak cuma visi-misi yang ditanya Ini permasalahan baru Mau gimana Itu doang dah Intinya yang penting Kepat-kuat Kalau kepilih Enak Kalau gak kepilih Begini Maksudnya Bukan cuman Malu karena gak kepilih Masalah Masalahnya baru lagi Kalau bisa nyelesai Silahkan Kalau gak Jangan Nah udah Dengan berkreasi Berkreatifitas Anjay Oke deh Makasih ya Sehat selalu ya Amin Makasih juga Salam buat keluarga Oke sampai ketemu lagi Di wawancanda Dengan tamu berikutnya Amin Baik Sampai jumpa